Mana yang mau ada tujuh gitu ya Apakah mau arah yang Menuju kegelapan terus Atau mau menuju ke terang Ya kan Itu kita punya pilih Wah selamat 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 kepada Kak Ingrid Atas Pendidikan agama Buddha Terima kasih Dan ada M.M. ya Magister Management M.Bus Master of Business Master of Business Dari Universitas mana University of Queensland You are Australian graduate Oh yes Oh cool So we're gonna have the session in English today Someone is great just to listen to us Oh yeah yeah We can try Oh we're going to do it in English No no Oke baik Terima kasih atas kehadiran Ingrid dan F&B Saya panggil nama aja ya Panggil saya Moming aja Seperti biasa Oke Moming Dan kayaknya anda berdua adalah lebih senior dari saya Jadi gak mungkin lupa nge-lupa kok Gimana rasanya udah selesai pendidikan di What do you feel? Ya akhirnya lega lah ya Apa yang sudah kita jalani Udah dengan semangat Kerja keras dan kesabaran Akhirnya sudah ada hasilnya Ada hasil Gelarnya MPD ya? Iya Master percaya diri Iya Bener banget itu Master percaya diri Jadi Selamat Dan hari ini Kita bersama Ingrid dan F&B Di podcast MBI DKI Jakarta Topik kita kebetulan Sangat berhubungan dengan Pencapaian yang kamu Baru dapatkan Karena kita mau bicara tentang Mengapa dan bagaimana Mengubah Diri sendiri Betul? Betul Sebagaimana Telegram yang kami kirimkan Telegram Telegram Topik kita adalah Mengapa dan bagaimana Mengubah diri sendiri Oke How do you feel about the topic? Gimana Respon anda ketika Diundang Terus Wah topiknya ini Biasa kan ada Momen-momen F&B Oh iya Jadi Jadi bahwa Ya Mengubah diri itu Memang Sebuah Keniscahayaan Jadi bahwa Bahwa menjadi Buddhis itu Memang Memang mutlak Mutlak Atau Seharusnya Seharusnya Seseorang itu Mau Berubah Mau mengubah diri Jadi ketika Mendapatkan Telegram ini Bahwa kita akan Bicara topik ini What do you feel What did you feel Semangat Iya 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 Saya Excited lah Ini Ini memang Spesialisasi Dari Buddha Beliau Mengajarkan Bagaimana Anda Berubah Mengubah diri Dan Dan Ya dan Buddha Sangat unggul Dalam hal itu Nanti kita Kepas secara Detil ya Gimana C Ingrid Katanya tadi Kak Ingrid Sekarang C Ingrid Kak Ingrid Iya Ingrid aja deh ya Ingrid ya Oke Kalau Kalau saya Waktu pertama kali Dengar judul ini Saya seperti Bercermin Dengan Melihat diri saya sendiri Karena Saya berpikir Pada saat saya sekarang Saat ini Itu Berbeda Dari Ya setahun yang lalu Saya berbeda Ya lima tahun yang lalu Saya berbeda Berapa banyak Perubahan-perubahan Yang sudah saya Yang sudah terjadi Pada diri saya Gitu ya Dan Menurut saya Ya pasti ada Alasan Ya Pasti kenapa sih Saya mau berubah Menjadi Lebih baik Berubah menjadi Mungkin lebih Pandai Gitu ya Ya nanti Kita akan bicara Sama-sama ya Mingga Ya memang Ini Seperti kata FND tadi Perubahan adalah Keniscayaan Buat teman-teman Mungkin ya Kesulitan Memahami Apa sih Keniscayaan itu Sesuatu yang Tidak dapat kita hindari Kira-kira seperti itu Betul Bahwa itu Pasti terjadi Betul Like it or not It's going to happen to you In your life It's just a matter of when Suka tidak suka Itu pasti akan Datang Persoalannya adalah Tinggal Dia datangnya Kapan Ya jadi Jadi Sebuah penelitian Membuktikan Ya Jadi bahwa Masa pandemi ini Orang-orang berubah Berubah Cara pandang Cara hidup juga ya Iya betul Jadi Setidaknya Dalam Tiga hal itu Mereka berubah Ya Tiga hal Ya jadi Orang itu menjadi Gak begitu Berorientasi ke orang lain Ya jadi Lebih introvert Gitu Lebih Apa ya Kalau introvert Lebih Tertutup Tertutup gitu Atau lebih Terlalu peduli Dengan dirinya sendiri Iya Jadi artinya Kurang suka Berinteraksi Dengan orang lain Weh banget tuh Kadang-kadang Karena kan takut Ketularan Ketularan ya Oke yang kedua Kedua itu Dia ya Kurang mudah Percaya dengan orang Oh Ya jadi Menarik Jadi Ya Artinya ya Juga Kurang begitu terbuka Ya Itu baru dua Atau sudah tiga Yang ketiga adalah Orang itu Tidak begitu Kesadaran diri itu Menurun Ya Oh Ya jadi Dalam hal misalnya Keteraturan Ataupun tanggung jawab Itu Menurun Oh Gara-gara covid malah gitu Iya Benar Ternyata Ada ekses Selain Jadi alumni Ada alumni belum Alumni apa Alumni covid Saya enggak 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 Saya juga enggak Maaf ya Tapi enggak Kita Oke-oke aja ya Iya So far masih Cukup lucky Tapi kan Speaking of lucky Kalau enggak berubah Keberuntungan Tidak datang Betul Betul Tadi You said about the Buddha Buddha masih ingat tadi bahwa Buddha Is the master of Apa Ya Mengubah orang gitu Jadi Ya jadi Kalau Ya mungkin kita mulai dari Mengapa orang Perlu Perlu berubah dulu Ya Jadi Ya jadi Alasan itu Membuat Ya kita jadi Sadar ya Bahwa Ya kita harus Kita perlu Inisiatif Mengubah diri Ya daripada Kita yang Diubah oleh keadaan Ya kan Jadi Lebih proaktif kan Lebih baik ya Tapi ya itu Perlu Diawali dengan Kesadaran Ya Kata kuncinya Balik lagi ya Ya Kalau bicara Buddha Dharma Ada satu kata kunci yang Sering digaungkan Sadar Betul Sadar Berubah Sebelum kamu dipaksa berubah Betul Betul Jadi sebelum dipaksa berubah Ya berubah dulu Ya Dan Dan di sebuah Suta Anggut 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 Tara Nikaya 336 Jadi Ngeri ini Iya Jadi Dalam Dalam ini Supaya Apa Supaya Jangan-jangan Dia apal itu doang Udah explore nih Udah Master Anggut Tara 3 Anggut Tara Nikaya 336 Iya Jadi Jadi ini Sebuah kitab Yang juga Luar biasa Jadi Apa 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 yang Buddha katakan Jadi Ini adalah cerita Ketika Seseorang itu Sudah Berada di Ambang Pintu neraka Ya Dan Dan Raja neraka ini Ternyata Orang yang sangat adil Dia memberikan Kesempatan Kesempatan Pada Orang tersebut Untuk membela diri Dan kemudian Raja Yama Raja neraka Ini Tanya Kepada Orang tersebut Gitu Saya Ada Kirim Utusan Pertama Untuk Ingat Kamu Gitu Pada saat Kamu Suka Berbuat Yang Melanggar Silah Melakukan Perbuatan Yang buruk Terus Saya Udah Kirim Utusan Pertama Ke Kamu Kamu Cuek Aja Kamu Ada Kamu Ketemu Gak Dengan Utusan Saya Tapi Orang Ini Pun Bilang Gak Ada Raja Mana Ada Saya Gak Pernah Lihat Utusan Dari Kamu Dan Terus Raja Yama Ngomong Apakah Kamu Belum Pernah Melihat Orang Yang Rambutnya Putih Kemudian Kulitnya Geriput Badannya Bongkok Nah Orang Ini Pun Pikir Pikir Ternyata Ada Itu Oh Berarti Sampai Juga Saya Tau Itu Orang Tua Saya Ada Lihat Nah Tapi Kemudian Raja Ngomong Kalau Kamu Udah Tahu Bahwa Kamu Suatu Hari Akan Menjadi Tua Ya Tapi Kamu Juga Gak Gak Sadar Sadar Maka Gimana Apakah Anda Layak Dihukum Atau Tidak Ditanya Iya Itu Sejawaban Si Orang Ini Ya Orang Ini Akhirnya Pun Ya Menyadari Dia pun Mengakui Kesalahan Dia bilang Ya Betul Raja Yama Saya 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 lalai Saya lalai Dan Tidak Melihat Apa yang Kutusan yang Sudah Raja kirim Dan Tidak Merubah Diri saya Dan Beralih Melakukan Perbuatan Perbuatan Bajik Jadi Saya Akui Bahwa Saya lalai Dan Saya terima Hukuman yang Akan diberikan Pada saya Raja Yama Kan Nanya Sampai Tiga Utusan Itu yang pertama Ya Oh Utusan kedua Penasaran Gue Ya Utusan Utusannya Ternyata Utusan kedua Ya Tidak lain Adalah Orang sakit Orang sakit Oh Sama dong Kayak cerita Buda Iya Sidarta Betul Betul Utusan ketiga Adalah Seorang Orang Orang tua Orang sakit Utusan ketiga Adalah Orang meninggal Mayat yang dibopong Kali ya Orang meninggal Betul Orang meninggal Dan si orang ini Setiap kali Dikirim Utusan ini Tetap Tidak nyadar Betul Betul Jadi Jadi dia Tidak bisa Menyadari Bahwa Dia belum Mengatasi Tiga hal ini Iya Kematian Penyakit Ketuaan Dan Dan itu Itu adalah Memang Momen-momen Yang harusnya Bisa menyadarkan Orang Seperti Pangeran Sidarta Kan Begitu melihat Tiga hal ini Ya langsung Tergugah Iya Langsung sadar Bahwa beliau harus Menjadi pertapa Tapi kita sering Lihat Tapi kita Tidak jadi pertapa Kamu Cuek aja gitu Biasa aja ya Kita Kita B aja Kita B aja Melihat itu Di kehidupan kita Sehari-hari Tapi saya rasa ada Ada perasaan juga Misalnya kita lihat Temen kita sakit Gitu kan Pasti kita merasa Ih kasihan ya Kalau misalnya Saya juga harus jaga kesehatan nih Saya juga takut Kalau santanya sakit Pasti ada perasaan Lihat orang meninggal Itu juga ada Merasa Kita harus Menghargai Keluarga Orang-orang yang kita sayangi Gitu kan Karena kan orang kan Suatu saat pasti Akan meninggal Mengalami juga Gitu Dan ternyata itu adalah Pesan Secara tidak langsung Yang dikirimkan oleh Raja Yama Betul Raja Yama ini Sebutnya Raja neraka ya Betul Yang dikirimkan Ke setiap manusia Sebenarnya untuk menyadari Hei Lu Harus berubah nih Kenapa? Karena Suatu saat Akan mengalami Kematian Suatu saat Akan mengalami Usia tua Dan suatu saat Akan mengalami Masih Oke Jadi Kalau bicara Mengapa Perlu mengubah diri Nah ini Saya sering mendengar Kata rubah Jadi Kata dasarnya Itu ubah Jadi Ternyata Perundungan yang Menarik ya Kan kadang-kadang Kebaktian baca kan Aku belum menguasa Apa Sering dengar dong Kalau Belum mengatasi Belum mengatasi Usia tua Belum mengatasi Penyakit Penyakit Dan belum mengatasi Kematian Karena atas dasar itulah Menurut Anda berdua Bahwa Itulah alasan orang Perlu untuk mengubah diri Atau ada gagasan lain Mungkin dari Ingrid Tentang mengapa Kita perlu mengubah diri Saya menambahkan Saya menambahkan Dari Ko Effendi Kalau menurut saya Kan kita Umat Buddha itu Kita tahu mengenai Prinsip Anicca Anicca itu kan Perubahan ya Berubah ya Jadi Segala sesuatu Semua hal Semua fenomena Itu pasti Ada perubahan Berubah-berubah terus Tidak mungkin akan selalu sama Tidak mungkin akan selalu sama Jadi Apapun yang terjadi Di dunia ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Semua ada perubahan ya Nah Jadi Kita harus Jadi Secara tidak sadar Kita terbawa Oleh perubahan itu Gitu loh Nah Kalau misalnya Kita gak bisa cepat Mengikuti perubahan itu Beradaptasi Ya Atau beradaptasi Kita akan kesulitan Nah Situ timbulah Namanya duka Penderitaan Karena apa Kita merasa Wah sulit ya Contoh ya Contoh ya Jadi Selama pandemi ini kan Banyak kita online Ya Kita gak ketemu ya Kita kebaktian juga online Kita kuliah Belajar pun online Ya kan Nah Dulu yang gak bisa Mengoperasikan Laptop gitu ya Terus gak bisa Zoom Apa segala macam Dan kan Akan kesulitan ya Akan kesulitan ya Misalnya kayak Kita mau Berbagi dharma Kita harus pakai online kan Kalau kita gak bisa bagaimana ya Jadi kita harus belajar ya Nah kalau kita gak belajar Tentunya Kita gak bisa Ya beradaptasi Gak bisa melakukan Hal-hal yang Seharusnya kita lakukan Karena Ada perubahan itu Jadi kalau menurut saya Kenapa orang itu bisa Harus berubah ya Karena dia Menyesuaikan Dia beradaptasi Untuk apa Supaya dia lebih Lebih bahagia Lebih memudahkan dia Supaya dia bisa mencapai Tujuan dia gitu Misalnya dia mau apa Tujuannya ya Misalnya Dia mau Berhubungan Atau berkomunikasi Dengan orang gitu kan Karena gak bisa ketemu Nah itu bagaimana Apa bisa Zoom Atau kita bisa Via video call Atau bagaimana gitu kan Jadi Dengan Dengan kita mau berubah Kita bisa Mencapai tujuan kita Gak hanya Satu Maunya itu Terus gak mau berubah Nah itu akan sulit Jadi Kalau tadi Manfaat kita bicara Mengapa Tadi Kofendi bilang Ya ingat Ada tiga pesan Raja neraka Yang dikirimkan Setiap hari Iya betul Dikirimkan setiap hari Nanti mau ke rumah duka Oh lihat ada kematian Di tengah jalan Di orang tua Lihat orang sakit Nah Teg Ayo kamu sudah berubah apa nih Sudah punya daya Kebajikan apa Nah kalau kata Ingrid Ya kalau lo gak mau berubah Dengan Kondisi terus ya Lo akan menciptakan Penderitaan buat Diri kamu sendiri Buat diri kamu sendiri Tapi kenapa orang bebal Menurut anda Aduh udah lah Gue males Gue mau tetap Kan ada juga Tipe-tipe yang bebal Dan Dan tidak melihat Tidak Kesadaran dia kurang Awareness Mindfulnessnya kurang Awareness Dia gak bisa tangkap Utusan yang dikirim itu Ingrid boleh Join the conversation Oke You don't have to wait until you turn Saya Kalau saya nambahkan ya Jadi selain Awarenessnya kurang gitu ya Kalau menurut saya Orang itu Tidak Atau belum Memiliki Pemikiran yang terbuka Oke Masih sempit nih ya Cara pandangnya masih yang lama Masih yang lama gitu Dia tidak mau Membuka Membuka dirinya Ya Setidaknya Pengen tahu dulu Belajar dulu gitu loh Karena orang Kalau dia tahu itu Memudahkan dia Ya Menguntungkan dia Ya Pasti orang mau Tapi karena dianya Gak mau terbuka Gak mau ngeliat Apa Menurut dia Cara pandangnya ini Saya gak suka Gitu Dia gak mau belajar gitu loh Jadi Bagaimana ya caranya Jadi supaya orang tuh Mau membuka diri dulu Gitu loh Ibaratnya gitu loh Lu jangan ngejudge dulu Bahwa ini gak bagus Tapi lu harus liat dulu Gitu Ada orang kan memang Kayak fanatik gitu ya Menurut saya Saya paling bener Menurut saya ini yang paling Cara ini paling oke It's the best Orang lain Tidak benar Gitu kan Nah kita tidak bisa berpikir Begitu kan Karena tidak ada yang Kebenaran tidak ada yang mutlak Kecuali Buddha Gitu Kita masih manusia duniawi Masih manusia Fana ya Ibaratnya Begitu Jadi Persepsi kita Belum tentu benar Gitu Jadi kita harus Banyak Membuka diri Dan artinya Kita banyak belajar Sehingga Kecerdasan kita Kecerdasan kita Dalam hal Menilai sesuatu Gitu kan Dalam hal Berkomunikasi Dalam hal Keahlian-keahlian Itu akan terus bertambah Kalau mau berpikiran Terbuka Dan membuka diri Dan mau beradaptasi Dengan Berbagai perubahan Perubahannya Betul Nah kan juga pernah dengar Kan ada istilah Perubahan itu Kita menjadi Orang yang Pernah dengar gak Fendi Orang yang membuat perubahan Jadi dia yang Create perubahan itu Kemudian Mengikuti perubahan Iya Terus orang ketiga Adalah orang yang Tidak tahu Segala sesuatu Telah berubah Nah Bingung Tanya Kira-kira Bagian Buddha Dharma Mana yang dapat Kita petik Satu kan tadi Kita bicara tentang Anicca ya Ada Buddha mengajarkan Tentang corak Kehidupan Atau ciri Kan Tila Karena Ada tiga hal yang Pasti terjadi Duka aniccaanata Jadi Bagus Tanggung tanah Nikanya tiga Ulang terus Jadi nanti Nyampai rumah Kita bisa belajar Lebih banyak Karena tripitaka sendiri itu Wih Nggak katam kita Kalau baca Banyak sekali Oke Now Tadi kita sudah bicara Mengapa Lalu Nah kita ingin Kita explore bersama Tentang Bagaimana Mungkin ada Insight Ada input Strategi Steps Tentang bagaimana Mengubah diri sendiri Jadi setidaknya Ada dua Dua cara Supaya Atau dua Metode lah Supaya orang itu Bisa Berubah Dua ya Jadi setidaknya Ada dua Meskipun ya Ada banyak Tapi kita fokus Kita fokus dua dulu Dua hal dulu Oke Nah jadi Saya boleh tanya Moming ya Oh ya Kalau Indra manusia itu Ada berapa Indra Ya In my understanding Kalau Ada enam Ada enam ya Jadi selain Lima indra Ada indra apa lagi Satu dong Pikiran Pikiran ya Wah Bravo Ini memang Makanya kita tuh Orang muda tuh hebat Kamu punya six sense ya Punya Setiap orang punya six sense Betul Benar Benar Nah jadi Kalau Kalau kita Untung jawaban gue benar Gak mau maluin jadi host Iya Ini Ya Master Dhamma lah Pastilah Makanya jadi host Nah jadi Jadi akan sangat berbeda ya Antara orang yang memahami bahwa indranya hanya lima Dan enam Dan enam Jadi Kalau Kalau orang yang Memahami indranya lima Kira-kira Pola pikirnya seperti apa Boleh saya ganggu lagi dengan pertanyaannya Ini Ini agak susah nih Soalnya Saya harus Mempikirkan pendapat orang lain Jadi dugaan saya Kalau mereka indranya hanya lima Mereka Ini dugaan ya Kebanyakan mereka akan mencari Cara untuk menikmati sensasi-sensasi yang ada di dalam indera mereka Jadi Dibandingkan kalau di buddha dharma kan menjelaskan tentang enam Yang enam ini kan dilatih Yang Batin Batin ya Batin pikiran Macem-macem lah Bahasa-bahasa Teknisnya gitu ya Kalau yang kita cuma ngerti lima Menurut saya kebanyakan orang akan Seek how to Have pleasure Jadi mereka akan mencari Penikmatan disitu Iya Itu benar Benar lagi Tapi Oh tapi Iya Tapi ada Ada satu Konsekuensi lain Ya Momming Jadi itu Itu udah benar Tapi Kurang lengkap Iya Jadi Jadi orang yang Karena masing-masing indera ini kan ada objeknya Oke Jadi mata kan melihat bentuk Betul Ya kemudian Hidung mencium aroma Aroma Dan seterusnya Jadi masing-masing ada objeknya Betul Nah kemudian pikiran Objeknya adalah Berupa apa Boleh bantu saya lagi Saya mau binta tolong Ingrid Aduh Apa Pikiran Pikiran objeknya Ini apa Objek Ini bicara cita-cita sika ini Iya Abidharma ini Kita nyerah dulu Nyerah Apa itu Apa dong Apa dong Iya Jadi Yang dicerapi oleh pikiran Ya tidak lain Adalah objek pikiran Objek Dan Gambaran ya Iya Dan objek pikiran itu kan Jauh lebih canggih Daripada Lima indera Dan sudah termasuk Lima indera Jadi maksudnya kan Kita bisa mengingat Ya misalnya Rasanya kuit Kuitiau yang kita makan Minggu lalu Misalnya Jadi kita bisa ingat itu Bisa Berkontak Persepsi Bentuk pikiran itu Tapi pikiran kan Tapi pikiran kan juga bisa Menganalisa Berpikir Hal-hal yang abstrak Banyak itu berarti Jadi ketika orang menyadari Bahwa Bentuk-bentuk pikiran itu Adalah sebuah objek Atau apa yang dia rasakan Lewa panca indera itu Hanya salah satu objek juga Maka orang itu mulai Menyadari Anatta Nah 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 jadi bahwa Bahwa Bentuk pikiran dia Itu hanyalah Sebuah pikiran saja Jadi pikiran itu Bukan diri dia Nah Tapi kalau orang yang Cuman menyadari Lima indera Oh Dia berpikir Itu adalah saya Pikiran saya Adalah saya Kemudian apa yang saya rasakan Itulah saya Iya Itu adalah saya Itu bukan sesuatu yang Yang bisa dia abaikan gitu Ya Jadi Jadi Dengan belajar Memahami itu Orang sudah mulai bisa melepas gitu kan Kalau enggak ya Semuanya adalah aku gitu lah Semuanya adalah saya Milik saya Dan itu yang kemudian menjadi Penyebab duka yang paling real ya Saya Saya Dan juga Dia akhirnya juga sulit untuk berubah Ya kan Ya saya Ya karena dia mencengkram dengan identitas Identitas diri Nyaman disitu Saya kan udah enak Saya kan sudah Seperti ini Padahal sebenarnya itu juga bahaya Dia menganggap itu sebagai suatu kebenaran Iya Dan fix Fix Betul enggak? Fix Betul Dan udah pasti kok selamanya Gue akan begini Padahal Itu bertentangan dengan realita Betul Betul Oke That's the first way The second way is Ya jadi Ini lumayan Perlu dicerna dengan Perlu dicerna dengan Kan dua hari Dua hari Ini kopi teh Tuh panitia ditanya Kopi tehnya mana Sama cemilannya Ya kedengeran loh Oke That's the first So Andes Pertama adalah memahami Saya pikir Kita coba rangkum ya Bahwa Cara pertama adalah Memahami tentang Ananta Memahami Mengerti bahwa Apapun yang kita yakini ada Exist Saat ini Itu Rentan dengan Perubahan Ya Karena kan dia terdiri dari Berbagai unsur tadi Dan kalau kita mencengkram Erat-erat dengan Anggapan bahwa Dia nyata Dan selalu sama Itu ilusi Makanya lu harus berubah Suka gak suka lu mesti Mau untuk Take another step Oke So the first is Cara pertama tuh Understanding Ananta Yang kedua Nanti kita ke Ingrid ya Mungkin kamu punya cara yang Bisa kita Sambang kapi belajar hari Saya Injin untuk Tambahkan contoh ya Untuk yang pertama ya Jadi misalnya Ada seseorang yang Dia suka Khawatir ya Cemas Cemas Anxiety Ya Dan itu Itu banyak terjadi ya Pada saat pandemi ya Dan Banyak itu Termasuk kita semua Termasuk sebelum dia ujian Juga dicemas Itu gak usah Dingomong Sebelum ujian Proposal lah Seminar lah Cemas juga Ya Apalagi kan Pandemi ini kan Long term Ya Berkepanjangan Selama Dua tahun Dua setengah Hampir mau tiga tahun Maret ini tiga tahun Sudah Tiga tahun Ketiga Maka dia akan percaya Oh itu kekhawatiran Itu adalah Nyata Saya gak bisa Kemana-mana Jadi ya Ya udah Saya harus percaya Ini memang Benar gitu loh Saya ya Akhirnya ya Punya efek pada Fisik Secara fisik ya Jadi perasaan itu kan Mempengaruhi Fisik Dan Ya Tau gak Organ mana yang kena dulu Kalau orang Suka khawatir Suka gelisah Sakit mah Betul Gue gak punya soalnya Jadi Gue jarang gelisah Jara khawatir Wah Wah hebat Ya jadi Kena ke mah Ya dan Ya jadi Akhirnya fisik juga Kena gitu kan Ya Dan Tidak hanya mental Ya Nah tetapi Kalau orang yang Paham bahwa Indra itu adalah Ada enam Enam indra Dan Terakhir itu adalah Pikiran Ya Jadi pikiran itu Ya boleh dibilang juga Sama dengan Lima indra yang lain Jadi kalau pikiran itu Kayak Kerah Ria Liar Ya Atau monyet liar Ya Ya suka loncat Kesana kemari Emang kamu Harus ngikutin terus Gitu Ya kan Ya Dia hanya sebuah Seikor monyet Liar Gitu Dia mau loncat kemana Ya biarin lah Kamu ngapain Percaya sama pikiran Kamu terus Ya kan Ya jadi Jadi orang ini Ya jauh lebih Bijaksana Gitu Lebih wise Jadi Ya ini Pikiran yang buruk Yaudah Let it be Gitu Ya biarin dia aja Jadi ya Hanya diamati Saja Dia abaikan Jadi orang ini Dia ya tidak dengan gampang Dikelabui oleh pikiran Dia sendiri Jadi itu sudah mencapai Sebuah penggugahan Yang luar biasa Memahami Memahami It's just the work of the mind Betul Bahwa the anxiety It's just the work of the mind Bahwa kecemasan ini Hanyalah produk dari si pikiran itu sendiri Iya Dan dengan mengamati Ini Menangkap Menangkap ini dalam pengertian Menangkap ya Jadi kecemasan itu juga membuat Kecemasan menjadi Soft Bahkan bisa Dissolve Betul Betul Jadi seperti itu Ini kita belajar sedikit Abidama hari Iya Gak apa-apa Bagus Sering-sering podcast aja ya Oke jadi Cara pertama itu ya Understanding Anatha Jadi kita bisa Memahami Penyebab-penyebab Kecemasan Seperti tadi Oke Now we go to the second way Bisa Apa ini sekarang Sekarang kita mau lihat Boleh Boleh Jadi Taduh Napas dulu ya Pertamanya udah mulai keringat dingin Siapa yang keringat dingin ini Enggak loh Memahaminya Pekerjaan host itu Mesti mendengar dan merangkum mas Iya Iya Bener Harus konsentrasi Kamu Mungkin belum Makan ice cream dulu Boro-boro ice cream T aja gak keluar Cuma nawarin ya Kayaknya Guli aja terus Kita perlu cari Cari sponsor Posti aja terus Sponsor ya Oke Yang kedua Nah Jadi yang kedua itu Tidak lain adalah Yang disebut dengan Daya upaya benar Oke Catat Daya upaya benar Nah Nah jadi Daya upaya benar kan Merupakan salah satu bagian dari Jalan mulia Beruas Delapan Jalan area beruas delapan Ya betul Itu terjemahan yang lebih oke lagi Jalan area beruas delapan ya Nah jadi Yang pertama dari daya upaya benar itu adalah Seseorang itu perlu berusaha Supaya Supaya Pikiran yang buruk itu Tidak muncul Oke Ya Nah tetapi Untuk berusaha seperti itu Kadang-kadang Agak sulit gitu ya Pekerjaan yang sulit ya Susah ya Berarti Sulit Membuat pikiran buruk tidak muncul Susah ya Kalau muncul sih bisa Pasti ya Ada lah Karena kita melihat gambaran Apa segala macem Pasti bisa muncul Tapi bagaimana Mencegahnya muncul Bukan Bagaimana setelah pikiran itu muncul Apakah kita mau mempertahankannya Atau bagaimana Gitu Jadi Kok efeng gede ya Nah ya Jadi Jadi begitu pikiran Ya karena Kadang itu sulit Untuk kita jaga ya Makanya ya Dan ketika dia muncul Kadang menyenangkan kok Betul Didramatisir Ya Oh iya Ya Menyenangkan Tapi itu Tapi itu bahaya Tidak dihancurkan Kayak drakor gitu loh Ya Bikin cerita Jadi Ya bikin cerita kan Ya muncul Oke Daya upaya benar Ya Pikiran buruk Dicegah Tidak muncul Ya Nah kalaupun dia muncul Ya Segera Dipadamkan Jangan dikipasin terus Ya betul Ya apalagi Kalau lagi Ngomongin orang Wah itu asik Ya jadi Sebaiknya kita Jangan berikan dia Makanan Bensinnya Jangan ditambah Betul Nah jadi Dalam sebuah suta Juga dijelaskan Bahwa Nah ini dikitab Samwitanikaya Ya tapi saya Gak hapar Nomornya berapa Gak apa-apa Nah jadi Dijelaskan bahwa Makanan dari pikiran Itu tidak lain Adalah Perhatian Oke Perhatian Jadi kan Oh fokus Mirip gak sih Artinya apa yang kita Perhatikan Kan berarti kan kita Memberikan energi Kesitu Iya betul Otomatis ketika kita Memberikan perhatian Artinya fokus Maka kan dia akan Malah menjadi lebih Kalau ibaratnya Makanan sehari-hari Makin banyak kita makan Makin kenyang Perhatian itu Makin kita fokus Dia makin besar Betul gak sih Betul Ya kira-kira seperti itu Cuman Ya jadi Ya mana yang kita Lebih Fokuskan Ya lebih berikan Perhatian Itu yang akan berkembang Betul Jadi kan ada sebuah cerita Indian Kalau gak salah Jadi kan setiap orang Itu katanya Di sampingnya Ada dua ekor Serigala Putih dan hitam Mana yang akan Lebih besar Jawabannya adalah Mana yang Kamu kasih makan Sering kamu kasih makan Iya Jadi kalau kita Semakin sering Memberi makan Kepada kebencian Keserakahan Itu yang akan Lebih besar Betul Pantas dirinya Gak berubah-berubah Terus Auban Auban Itu bahasa orang Apa itu Bahasa orang Afrika Afrika Ya jadi Jadi mana dulu Yang lebih kamu berikan Perhatian Ya jadi Kalau kita Tahu bahwa ini Pikiran buruk Ya udah Jangan berikan dia Perhatian Jangan berikan dia Makan Ya Nah kemudian Langkah ketiga Adalah kita Berusaha Mengembangkan Pikiran yang Bajik Ya atau Pikiran yang Baik Nah jadi Sampai ke Langkah ketiga Ini ada Sebuah Perubahan Ya Jadi ada yang Bilang ya Artinya kan dari Pikiran yang Buruk Atau pikiran yang Jahat menjadi Pikiran yang Bajik Jadi seringkali kan Dijelaskan bahwa Kita perlu Mengubah pikiran Kita Dari pikiran yang Buruk menjadi Pikiran yang Baik Nah tetapi Kadang-kadang Kata itu Sulit Untuk dipahami Yang mudahnya Apa Nah jadi Kalau dari Tradisi Mahayana Dari tradisi Mandarin Itu Dikatakan Kita mesti Bisa Memutar Pikiran Jadi Bahasa Mandarin Adalah Cuan Cuan gitu Cuan Ya jadi Jadi ibarat Kayak Mengubah fokus Memutar Memutar Ya jadi ibarat Kita lagi bawa Kendaraan nih Oh I see Anda Anda mau menuju Ke kiri Atau mau menuju Ke kanan Nah jadi Harus clear ya Mau kemana Iya Jadi itu kan Kata itu Lebih operatif ya Kita lebih mudah Ada aksinya Kita lebih mudah Paham Daripada Kita bilang Mengubah Mengubah Itu agak Serak ya Atau Kalau saya rangkum Begini Kita nih ada Di jalur yang Hitam Kita di jalur hitam Kalau kita tetap Di jalur hitam Kalau kita teruskan Kita sampai Di tempat yang Hitam Nah supaya Kita tidak terjerumus Terlalu jauh Putar balik Makanya disebut Memutar Pikiran Atau ya Anda mau belok kiri Atau belok kanan Jadi Tapi muter Tidak belok Muter Ya muter Jadi itu Kata yang lebih Mudah dipahami Arah mana yang Mau Anda tuju Apakah mau Arah yang Menuju ke gelapan Terus Atau Mau menuju Keterang Ya kan Itu Itu kita punya pilihan Yes Dan Bener gak Walau menurut teman-teman Ya berubah adalah Simpelnya itu Anda mau tetap Di tempat yang sama Atau Anda mau Ketempat yang lebih baik Dan untuk Untuk bisa Ketempat yang lebih baik Anda harus Berputar Memutar Pikiran Anda Memutar arah Tahapannya Mesti dipahami Dari anata dulu Terus paham Tentang daya upaya benar Pikiran buruk Disadari Jangan berkembang Yang baik Belum ada ditumbuhkan Yang ada Yang sudah ada Bahkan acaranya adalah Dengan memutar Betul Betul Putar Nah Jadi kemudian Ada langkah Terakhir Jadi langkah terakhir Dari daya upaya benar Adalah Kita berusaha Mempertahankan Hal-hal Pikiran yang Bajik itu Supaya dia Gak muter Dia konsisten disana Gak muter Jangan puter Ketepat yang tadi Nah jadi kira-kira Caranya gimana Supaya dia Konsisten pada Ajaran yang benar Terus Jadi Difokuskan Betul Dilatih Jadi kalau sudah Terbiasa melakukan Hal-hal Bajik Punya latihan Praktik Pribadi Pribadi tiap pagi Tiap pagi Atau tiap sore Meditasi Dan baca parita Petang Itu harus Terus dilakukan Itu kebiasaan baik Betul Jadi jawabannya Tidak lain Adalah Fokus tadi Tapi kadang Fokus itu Bukan kata Yang terlalu tepat Jadi Memperhatikan Memperhatikan Lebih pas Karena Action verbs Karena fokus Mindful Fokus itu Kadang Kata itu Terlalu tegang Jadi Kalau Dijalankan Dengan Kata yang Kurang tepat Mungkin Meditasinya Kurang tepat Fokus terlalu tegang Terlalu serius Serius Jadi Sebentar Kita cari dulu Kata yang bagus Biasa para guru Suka mengatakan Perhatikan saya Di depan Fokus Lihat Mungkin Tapi Lihat terlalu Soft Terlalu Luas Terlalu luas Jadi yang tepat Memperhatikan Memperhatikan Apa yang sedang Dilakukan Apakah Mengakumulasi Daya kebajikan Atau Ketidakbajikan Betul Artinya Kita Kita berikan dia Makanan terus Makanan yang enak Makanan itu Adalah Perhatian Dan Selanjutnya Kita juga bisa Tarik lagi Tarik lagi Ke Jalan Para area Jalan area Beruas delapan Tadi Jadi antara lain Adalah Gaya hidup yang benar Gaya hidup yang benar Itu juga Artinya Di sana juga Ada Kita bisa memilih Kamu suka Nonton Film apa Sebelum diterusin Sebelum diterusin Saya pengen tau Versinya Bagaimana berubah Dari Ingrid Jadi Tadi Dari sisi yang Teologi Buddha Darmanya Membuka Wawasan Dan Cakrawala Hari ini Mungkin Ingrid Ada yang sudah Kita ngobrolin Bagian kamu sekarang Kamu juga boleh Ngasih-ngasih Pertanyaan ke dia Saya Terpesona Eh Memperhatikan Memberi perhatian Jangan terfokus Jadi Saya tadi Udah Bagus banget Sih Kok Effendi Udah memberi kita Wawasan Terus juga Bener banget Dengan apa yang Dikatakan Ke Effendi Jadi Karena Saking Terhanyut Mengikuti Sampai Akhirnya Aku mau ngomong apa Nanti Oke Lupa Jadi gini Apa Mungkin Agak sedikit beda Tapi ada samanya juga Ming Ya Nah Kalau menurut aku ya Kenapa sih Manusia itu mau berubah Gitu kan ya Yang pertama adalah Dia ingin Mencapai Kebahagiaan Atau mendapatkan Kebahagiaan Gitu ya Jadi Dia tahu Bahwa Kalau saya Dia bisa berubah Seperti ini Saya bisa lebih bahagia Saya bisa lebih sukses Saya bisa lebih banyak duit Misalnya gitu ya Saya bisa Punya Pasangan Misalnya gitu ya Pokoknya Sesuatu yang membahagiakan dia Sehingga Sehingga mau gak Mau ya Karena Kebahagiaan itu Adalah Menurutnya sangat penting Gitu Nah Sehingga Dia mau berubah Jadi ya Berubah menjadi lebih baik Misalnya ya Karena misalnya dia Mau Mau Mencapai Satu prestasi Gitu Dia banyak melakukan Kerja keras Aktivitas Gitu kan Misalnya dia Suka sama seseorang Dia akan berubah Menjadi lebih baik Seperti itu ya Ada goal yang jelas Iya ada goal yang jelas Dia mau Mau lulus kuliah Dengan nilai Kumlaut Dia pasti Banyak sekali belajar Gitu kan ya Nah Sehingga Bagaimana ya Orang itu Bisa berubah Menjadi lebih baik Gitu kan Seperti yang tadi saya denger Dari si kok efendi ya Jadi saya juga Langsung berpikir ya Itu kan Niat Kita masih Kita baru niat nih Ya Niat itu kan Bisa aja Besok bisa berubah Ya Gak mood Saya ya Aduh males deh Gitu kan Saya pengen sih Saya pengen Pengen punya Pencapaian sekian Gitu ya Tapi hari ini Kayaknya Saya kurang sehat nih Gitu ya Rasanya kayak Banyak alesan Banyak-banyak alesan Kurang semangat Jadinya gitu kan Nah Itulah pentingnya kita Melatih Melatih perhatian kita Gitu loh Nah Kenapa? Karena ada pikiran-pikiran yang Gak baik itu ya Pikiran-pikiran Buruk itu kan Dia dateng Gitu kan Dan pikiran buruk itu Pasti akan terus Mempengaruhi kita Nah Gimana caranya Tadi kalau Fendi bilang kan Ya memperbanyaklah Perhatian kita Pada hal-hal yang Baik Hal-hal yang Berhubungan atau menuju Tujuan kita nih Ya tujuan kita Mau kita lebih sukses Ya kita harus Fokus Eh bukan Perhatian kepada hal-hal itu Terus perhatian terhadap hal-hal itu Sehingga Apa yang Yang melemahkan pikiran-pikiran kita Menuju tujuan kita itu Tidak ada tempat Nah makin berkurang Makin berkurang gitu Sehingga Perhatian Yang terus menerus Terus menerus Tanpa kita sadari Sehingga akhirnya mencapai Apa yang kita tahu Keinginan kita Kesusahan kita Kebahagiaan kita Ya itulah Orang itu pada akhirnya Dia akan menyadari Meskipun Dia gak sadar pada prosesnya Ketika kita Ketika dia sudah mencapai Tujuan dia Dia sudah berubah Tapi pada saat prosesnya Dia gak merasakan itu Dia gak merasakan itu Menurut saya lebih baik Kita tidak perlu merasakannya Kenapa? Kalau kita merasakan Ih saya udah berubah belum ya Saya udah jadi lebih baik belum ya Oh nanti lebih banyak Couch checking Nanti malahan Pikiran kita jadi malah Punya Apa ya Menjudge gitu loh Punya satu penilaian Jadi itu gak berguna Kalau menurut saya ya Kita ikutin aja Jadi mengembangkan pikiran baik Kita lakukan terus menurut Terus menurut gitu Akhirnya Pada satu titik Kita sudah sampai pada tujuan kita Itulah perubahannya Gitu lah ya Jadi kayak moming Misalnya kuliah S3 kan Udah prosesnya begitu panjang kan Nah udah Wih sudah kemarin Itulah dia sudah berubah Jadi dokter gitu Nah itu yang pertama Saya juga punya dua nih Tadi kan Kok FND dua kan Empat dia Jadi kalau yang pertama tadi apa Dia ingin bahagia ya Oke Yang kedua adalah Dia tidak ingin menderita Nah Iya Approaching and avoiding Iya Betul Jadi Ada orang yang Dia tidak terlalu tertarik Dengan satu kebahagiaan Dengan diiming-iming Ataupun dengan Pleasure gitu ya Kenikmatan gitu Menurut dia Ah saya saat ini udah oke gitu ya Saya merasa cukup puas Dengan hidup saya gitu Tapi dia tidak mau menderita Misalnya dia gak mau sakit Gak mau susah Gak mau susah ya Saya gak mau nanti Saya tua Gak punya uang Misalnya contoh ya Berarti Saya harus sekarang ini Saya harus menyiapkan diri gitu kan Saya gak mau nanti Saya Ketinggalan kelas gitu ya Sedangkan teman-teman saya Udah wisuda semua gitu kan Uh saya berusaha mengejar Kejar gitu kan Sampai Sampai gak tidur misalnya gitu ya Kejar Terus karena dia gak mau Dia ada penyesalan di akhir nanti Penderitaan di akhir nanti Itu yang paling Paling apa ya Menyakitkan Menyakitkan Karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh Ya Kalau yang pertama adalah Satu kebahagiaan Yang ini adalah Tidak mau merasakan penyesalan gitu kan Nah bagaimana caranya ya Supaya orang itu tidak merasakan seperti itu ya Nah tentunya juga tadi kan Kita sudah menyadari Pikiran kita ya Lewat perhatian ya Perhatian terus-menerus Kepada apa yang kita kerjakan Nah diiringi oleh Kita sudah menyadarinya Pikiran itu harus dilakukan Harus dituangkan dalam bentuk action Atau perbuatan Atau apa Tindakan gitu loh Jadi Kalau cuma dipikirin doang Ya gak ada hasil Gak ada ya kan Nah kita harus bertindak gitu loh Harus bertindak gitu loh Tapi kalau bertindak tanpa berpikir Juga gak bisa Juga gak sesuai gitu kan Nanti malah Salah Jadi perlunya Seperti tadi dibilang Kita perlu tahu Yang mana yang baik untuk kita Ya Yang mana yang bermanfaat Untuk kita gitu Nah Sehingga Kita sudah bisa memilih nih Jadi saya gak mau nih Nonton ini dulu Saya mau kerjakan ini Setelah saya selesai Misalnya saya punya waktu Saya baru Lakukan hal yang lain Sehingga dia sudah punya prioritas Prioritas Dan kemampuan itu membuat Perubahan anda lebih cepat Nah Iya kan Dia secara tidak sadar Dia sudah memaksakan Ya Memaksakan mungkin katanya yang kurang tepat ya Kurang enak gitu ya Tapi sebenarnya itu Memang itu terjadi gitu loh Siapa sih yang gak mau Misalnya nyantai gitu kan Pasti enak gitu kan Cuman Karena dia gak mau Dia satu saat Nanti dia menderita nih ya Wah Dia memaksakan Jalan terus Jalan terus Akhirnya Pada satu saat itu Nah Dia terhindar Dari kesusahan itu Ada satu penelitian Pernah mungkin FND pernah dengar Namanya marshmallow effect Oh Belum Marshmallow Kalau di dunia Dunia apa ya Motivasi lah Atau inspirasi Itu pernah Ada satu istilah Kalau masih ingat saya Istilahnya nama Marshmallow effect Marshmallow itu nama Sejenis kue Makanan Iya Jadi murid-murid di kelas ini Diberitahukan oleh Gurunya Dan ini penelitian Longitudinal Panjang Kamu boleh Makan kue ini Jadi Penelitinya Atau gurunya Bawa kue ke dalam kelas Lalu anda Sebagai murid Kamu boleh makan kue ini Kalau mau makan sekarang Kamu cuma boleh ambil Satu Kalau kamu bisa bertahan Misalnya ya Satu jam kemudian Kamu boleh makan Dua Nah Yang menarik Sebagian anak Langsung mengambil Sebagian Mengendus-ngendus Lama-lama Nggak tahan juga Disikat juga Dan hanya Segelintir anak Yang Menunggu Dan mereka Dapat dua Dan menariknya Anak-anak ini Kemudian diikuti Pertumbuhannya Tebak Siapa yang lebih sukses Di kehidupan mereka Setelah dewasa Yang makan berapa kue? Yang makan dua? Karena ini bisa tahan Nah ini kemudian Merujuk kepada yang kamu Sampaikan tadi Tapi mayoritas manusia Memang di kue pertama Kita bicara tentang Pleasure Dan Dan the ability To wait For pleasure Contoh paling gampang adalah Masyarakat sekarang Terlena dengan Yang namanya Pay letter You don't have credit card Karena kartu credit Sebenarnya fungsinya Sama kayak pay letter Karena gak bisa Akses credit card Karena gak bisa akses credit card Maka pakai pay letter Beli dulu Cicil Belakangan Kalau beli dulu kan Kita mau ngambil nikmatnya dulu Baru painnya Baru kesengsaraannya Belakang lu masih cicil Cicilnya gak habis-habis ya Exactly Dan most people Sorry to say this Saya mohon maaf mengatakan ini Kebanyakan orang Adalah pemakan kue yang pertama Untuk berubah Kita pelan-pelan harus bisa menjadi Pemakan kue yang pertama Tadi sudah disampaikan Caranya adalah harus paham manata Bahwa ketidakkekalan itu nyata Dan ada dua tipe orang ya Yang satu Menginginkan kebahagiaan Yang satu lagi Menghindari Penderitaan Bagus hostnya Depan kita gak ada kue Soalnya Saya tertarik sedikit nih Tadi soalnya kepotong Yang gaya hidup ya Coba mungkin bisa diuraikan sedikit ya Karena menarik Jadi ya bahwa Akhirnya ya itu Apa makanan yang kita makan Jadi gaya hidup kita ini juga Menjadi Menentu ya Menjadi tempat Perhatian kita berlabuh Jadi Anda memberi makan apa nih Pada pikiran Anda Itu bergantung kepada gaya hidup Anda sehari-hari ya Jadi kalau Kemarin baru saya tonton lagi Trans TV Misalnya Jadi film-film Amerika Ya Jadi Kita bisa melihat Wah betapa Film-film Amerika penuh dengan kekerasan Ya Jadi Gak heran kalau banyak Apa Shooting happening Kemudian Violence dan sebagi Karena memang itu adalah Part of their lifestyle ya Iya Jadi Jadi Gaya hidup apa yang Anda jalani Itulah yang akan menentukan Apa yang Anda beri makan Untuk pikiran Anda Iya Apa yang Anda perhatikan Ya kan Dan Dan kita udah bisa meramal lah Jadi Apa Nasib orang Nasib orang dari Gaya hidupnya sehari-hari Betul Ini sebuah topik lagi yang menarik Untuk kita kupas Tetapi untuk topik kita hari ini Kita Mengalami anicca Oh Exactly Jadi terima kasih banyak Kehadiran Koefendi dan Cenggit Untuk Podcast bersama MBI DKI Jakarta Semoga ada kesempatan Untuk kita ngobrol Barang-barang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesempatan Namo Sanghyang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Terima kasih